Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jendrato Team Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana caranya untuk membuat tulisan melengkung di Photoshop Oke, sekarang langsung kita coba dan kita buka aplikasi Photoshop kita Di sini, di tutorial kali ini, Jendrato Team menggunakan Photoshop CS3 Saya double-click untuk memulai Photoshopnya Nah, kemudian untuk memulai bagaimana caranya membuat tulisan miring melengkung Di Photoshop itu, kita buat dulu halaman awalnya Yaitu dengan mengklik file, kemudian new Nah, di sini adalah untuk menentukan ukuran kerja kita ya Contohnya, saya buat di sini, seperti kertas seperti ini Bebas mau dibuat seperti apa, terserah kita Kemudian, terserah bebas mau seperti apa ya Ceput saja, saya mau buat ukuran seperti ini Nah, kemudian Untuk lanjutannya, saya mau buat tulisan miring di sini Untuk memulai tulisan miring, kita bisa menekan huruf T Atau di sini, di bagian kiri, kalian klik ikon ini Icon huruf T untuk membuat tulisannya Kemudian, kalian klik di melaman kerjanya Contohnya, saya buat di sini Oke, kita geser dulu Kemudian ini mau kita miringkan atau kita lengkungkan Bagaimana caranya? Sebenarnya gampang sekali, teman-teman Ini cukup kalian klik di bagian atas sini Diperhatikan, kursor saya Kalian klik Kemudian akan tampil kotak dialog seperti ini Word text Kemudian kalian pilih Dan kalian sesuaikan seperti apa yang kalian mau Seperti ini Nah, untuk pengaturannya Kalian bisa buat di sini Kalian bisa lengkungkan sesuai dengan kebutuhan kalian Contohnya, saya buat seperti ini Saya buat 50 ya Kemudian saya klik ikon Nah, untuk ukuran textnya Kalian bisa tentukan dari sini Misalkan saya buat 48 Size-nya Dan jenis tulisannya Kalian bisa pilih dari sini Oke Misalkan saya buat ini Dan bisa kalian mold dari sini Nah, untuk jenis tulisannya Bisa bebas kalian pilih yang mana saja Untuk ukuran font Nah, untuk bentuk font Bisa kalian download Dan kalian pasang di laptop kalian Atau di komputer kalian, teman-teman Contohnya, saya menggunakan Ini ya Kemudian, misalkan kalian merasakan kurang lengkung Kalian bisa klik dengan Kalian bisa turun dengan yang klik di bagian atas tadi ya Kemudian saya okekan Nah, untuk membuat Tekst baru lagi Kalian klik di bawah sini Usahakan agak jauh Berjauhan dengan yang sudah ada Lihat perubahan kursor saya Misalkan di sini Berarti saya akan mengedit ini Nah, kalau misalkan kita mau buat yang baru Bisa kita klik di sini Di bawah Atau bisa kita duplikat ini Kita duplikat melalui Ctrl J boleh Atau dari sini juga boleh Ya Oke, saya buat dari sini aja dulu Kemudian saya buat Misalkan seperti ini ya Kemudian ini text yang berikutnya Subscribe now Ini kita lengkukan lagi Dengan arah yang berlawanan Dengan nama channel tadi Generator Team Ini saya ubah Jadi minus 50 Pokoknya silahkan kalian sesuaikan ya Silahkan kalian sesuaikan Sesuai dengan kebutuhan Yang kalian butuhkan Seperti ini Bisa kalian sesuaikan Sesuai dengan kebutuhan kalian ya Jadi untuk Membuat tampilannya lebih bagus Untuk membuat tampilannya lebih bagus Kalian sesuaikan saja Dengan kebutuhan kalian Ya, contohnya saya buka begini Nah, dan begini teman-teman Cara untuk membuat tulisan melengkung Di Photoshop CS3 Nah, untuk CS4 juga Dan lainnya Sebenarnya sama saja Tidak terlalu jauh berbeda Nah Lalu Kalau misalkan sudah selesai Kalian langsung save File Kemudian pilih save as Setelah itu tentukan Meletak penyimpanannya dimana Kemudian kalian pilih Formatnya JPG Kemudian kalian save Oke Demikian teman-teman Cara untuk membuat Tulisan melengkung Di Photoshop CS3 Semoga informasinya bermanfaat Kalau misalkan ada pertanyaan Seperti Photoshop Silahkan kalian tanyakan Silahkan kalian sampaikan Di kolom komentar Di bawah sini Jangan lupa untuk klik subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan Saat General Tati Membuat atau mengupload Sebuah video di channel ini Semoga bermanfaat Salam General Tati Terima kasih telah menonton